Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat bertemu di tingkat SMP. Oke, langsung saja kita mulai dengan pelajaran bilangan. Oke, kita akan memperkenalkan jenis-jenis bilangan. Banyak sekali jenis-jenis bilangan. Contohnya bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan desimal, bilangan ganjil, bilangan genap, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya akan memperkenalkan bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari satu, kemudian dua, tiga, empat, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah sama dengan bilangan asli. Hanya saja di sini ditambah dengan nol, atau dimulai dari nol, kemudian satu, dua, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat ini sama dengan bilangan asli dan bilangan cacah. Hanya saja di sini ditambah dengan bilangan negatif. Kalau kita gambarkan seperti ini, ini misalkan nol, semakin ke kanan, di sini positif, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, dan ke kiri, di sini negatif, minus satu, minus dua, minus tiga, minus empat, dan seterusnya. Nah, dari angka satu ke kanan, ke dua, ketiga, ke empat, ini disebut bilangan asli. Dan nol, satu, dua, tiga, empat, ini bilangan cacah. Nah, dan semuanya di sini, ini bilangan bulat. Oke, kalian sudah mengenal bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Nah, di sini, nol di sini, bisa dibilang bilangan netral di sini. Oke, setelah mengenal bilangan cacah, coba kita mengurutkan bilangan berikut dari nilai terendah sampai tertinggi. Di sini ada bilangan minus dua lima, minus tiga puluh, dua puluh, tiga, nol, dan minus lima. Nah, coba kita urutkan berdasarkan nilai terendah sampai tertinggi. Semakin besar minusnya, itu artinya dia nilainya terendah. Nah, di sini minusnya yang paling tinggi mana? Minus tiga puluh. Berarti dia termasuk bilangan yang terendah, berarti minus tiga puluh. Kemudian, minus dua lima. Kemudian, minus lima. Kemudian, nol. Kemudian, tiga. Kemudian, dua puluh. Nah, ini urutan dari nilai terendah sampai tertingginya. Oke, langsung kita mulai dengan operasi hitung. Nah, kita mulai dari penjumlahan. Empat ditambah tiga. Itu tentunya sangat mudah. Tentunya tujuh. Kalau minus dua ditambah lima, artinya kita punya hutang dua, dan kita memiliki lima. Berarti, masih tiga. Kemudian, minus dua ditambah minus tiga. Artinya, kita punya hutang dua, ditambah lagi hutang tiga. Berarti, minus lima. Kemudian, tiga ditambah minus lima. Kita memiliki tiga, dan mempunyai hutang lima. Kita berarti masih punya hutang dua, atau minus dua. Sangat mudah, bukan? Oke, kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan ini juga mudah, karena masih sering kita dapat di pelajaran di SD. Tujuh dikurangin dua, tentunya lima. Kalau minus dua dikurangi enam, itu artinya ditambah. Kita punya hutang dua, ditambah lagi hutang enam. Berarti, minus delapan. Kemudian, tiga dikurangi minus satu. Kalau dikurangi dengan minus, tanda seperti ini, berarti menjadi tambah. Berarti, tiga tambah satu. Artinya, tiga tambah satu sama dengan empat. Kemudian, minus dua dikurang minus empat. Tanda yang tadi, minus dikurangi minus empat, itu menjadi tambah. Berarti, minus dua ditambah empat. Berarti, hasilnya dua. Sangat mudah, bukan? Oke, kita lanjut lagi ke operasi perkalian. Oke, perkalian. Ini, anggap saja di sini rumus ini ya. Bisa dibilang rumus. Nah, kita kasih kotak. Positif, dikalikan positif, tentunya hasilnya positif. Negatif, dikalikan negatif, hasilnya positif. Positif, dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif, dikalikan positif, hasilnya negatif. Nah, di sini ada contohnya. Dua, dikalikan tiga. Positif, dikalikan positif. Hasilnya positif. Dua, dikalikan tiga, berarti enam. Kemudian, negatif, dikalikan negatif, hasilnya positif. Minus tiga, dikalikan minus tiga. Berarti, hasilnya sembilan. Empat, dikalikan minus dua. Positif, dikalikan negatif, hasilnya negatif. Berarti, minus delapan. Kemudian, minus dikalikan positif, hasilnya negatif. Minus lima, dikalikan tiga, berarti hasilnya minus lima belas. Nah, sangat mudah juga kan? Oke, kita lanjut ke pembagian. Pembagian ini sama dengan perkalian. Ini bisa dibilang rumus tadi. Rumusnya sama dengan perkalian. Jadi, positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke, langsung saja ke contohnya. Positif dibagi positif. Empat dibagi dua. Tentunya sangat mudah. Hasilnya dua. Negatif dibagi dengan negatif. Hasilnya positif. Minus enam dibagi minus dua. Tentunya hasilnya positif. Tiga. Kemudian sembilan dibagi minus tiga. Di sini rumusnya tadi positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sembilan dibagi minus tiga. Berarti negatif tiga. Kemudian minus dibagi positif sama dengan negatif. Minus sepuluh dibagi dua. Tentunya hasilnya negatif. Negatif lima. Sangat mudah bukan? Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.